Intro Namaku Mela, seorang introvert yang sering dibunuh. Aku tak tahu mengapa diriku kerap dibunuh. Entah salah apa yang sudah aku perbuat kepada mereka. Kata mereka, aku tidak pantas menjadi seorang penulis. Ya, menjadi penulis momen cita-citaku sedari kecil. Senang-senang anak-anak, tenang. Iya, Pak. Jadi, sebelum pelajaran dimulai, Bapak ingin memberitahu siapa yang mendapat nilai tertinggi Dalam karangan cita-cita kalian. Yaitu Mela. Eh, siang langsung. Buka aja, Pak. Cantik kok punya cantik. Eh, Al. Lo penasaran gak sih sama buku buluknya si Mela? Iya juga sih. Yaudah, kalau kita ambil bukanya. Yaudah, yuk. Eh, Mela. Ngapain sih langis mulu? Mas saya gak punya temen, so sibuk banget. Tau tuh, siniin bukunya. Jangan, jangan bukunya. Ih, buku apaan ini? Bulu kayak gini. Katanya mau jadi penulis. Tapi kalau nulisnya di buku bulu kayak gini. Mana tulisan kece-kerayang lagi? Oh iya, penulis mana ada tulisan jelek kayak gini. Nih, gak cocok lo di penas terkenal dong gak? Cocoknya lo ngamen, lengu merah, nol. Cocok, mpa lo. Tau, udah miskin, belagu. Pengen jadi penulis lagi. Bangun lo, eh. Yaudah, yuk tinggian. Yaudah, yuk, lo. Cabut. Yuk. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak ngapain? Bapak ngajudil lagi, Pak. Ini pesan ibu, Pak. Juri itu perbotan dosa. Risik, loh. Ibu udah mati. Mosa dipeduliin. Sama-sama, sama-sama. Gitu-gitu di anak. Alahpul, mosa. Peduliin dia. Pelajahnya cuma nusulang. Nyari judi kagak. Ya, tapi kan. Udah. Yuk, dikakut. Juri, cekut. Bapak, dikakut. Emang, emang. Enggak, musuh nangis. Tau, bersin. Aduh, cekut. Enggak, musuh nangis. Enggak, musuh nangis. Enggak, musuh nangis. Guys, lihat deh. Masa si Mela tiap hari bawa buku bulutnya itu sih? Iya. Kayaknya cocok dijadiin sinetron. Jidolah Mela dan buku bulutnya. Mela, kamu selamat, Pak. Kenapa kamu nangis, Mela? Jidolah, Pak. Saya nangis, Pak. Mela, saya tahu. Kamu sedang sedih. Kamu bisa cerita ke saya. Mungkin saya bisa bantu. Anggap saja saya ini bapak kamu. Saya rasa saya tidak bisa menggunakan cita-cita saya, Pak, sebagai seorang menulis. Loh, emangnya kenapa? Saya tidak bisa cita panta sebagai seorang menulis. Semua orang tidak beri nangis itu. Mela, kalau kamu sungguh-sungguh ingin menggapai cita-cita kamu, kamu jangan berduikan perkataan orang. Kamu fokus saja dengan apa yang kamu cita-citakan. Bapak yakin, kamu bisa menjadi penulis yang hebat. Tapi, bapak saya yang bilang, orang miskin seperti saya tidak patah untuk menjadi seorang penulis, Pak. Mela, semua hal itu tidak ada yang tidak mungkin. Kamu pasti bisa menjadi penulis yang hebat. Niat, doa, dan usaha yang kamu lakukan itu tidak akan mengkhianati hasil. Tapi, kamu juga jangan terlalu menutup diri dari teman-temanku. Cobalah untuk bersosialisasi. Baik, Pak. Terima kasih atas kasih hatinya. Sama-sama, Mela. Saya selalu men-support kamu. Dan saya akan tunggu karya kamu. Baik, Pak. Mula sekarang saya akan gigi untuk membaca cita-cita saya. Nah, gitu dong. Nah, sekarang kamu pulang ya. Pasti bapak kamu sudah menunggu di rumah. Baik, Pak. Baik, Pak. Menggapai cita-cita itu memang sulit. Banyak kerintangan yang menghadang di depan mata kita. Tetapi dengan niat, usaha, dan doa, pasti semua itu dapat kita lalui. Jangan dengarkan perkataan orang tentang dirimu. Mereka hanya melihat kita dari satu sudut pandang saja. Semangat berkarya. Terima kasih telah menonton!